Hai hai selamat datang di channel LB official jejak-jejak Islam di negeri Mata Negara-negara Eropa didominasi oleh perkembangan Kristiani gereja-gereja berdiri megah tapi ternyata Islam pernah menorehkan peradaban di sana Penyebaran Islam ke Eropa dimulai dari semenanjung Iberia atau lebih dikenal dengan sebutan Andalusia Kawasan Andalusia kini merupakan wilayah Sepanyol dan sekitarnya Meskipun saat ini hanya sedikit situs sejarah Islam yang masih dapat disaksikan Ternyata Islam menguasai wilayah Eropa Selatan ini dalam kurung waktu yang cukup lama Masa kekuasaan Islam di Iberia dimulai sejak pertempuran Buah Dalatih Ketika pasukan Umayyah pimpinan Tarik bin Ziyad mengalahkan orang-orang Visigot yang menguasai Iberia Tak butuh waktu lama untuk Tarik menguasai Sepanyol Kota demi kota dibuka oleh pasukan muslimin Seorang antropolog menyebutkan dalam History of the Arabs Sejak berlayar pertama kali menuju Eropa pada musim seni 711 Tarik mampu menguasai separuh Sepanyol hingga akhir musim panas Nama Al-Andalus umumnya tidak merujuk kepada Iberia secara umum Tetapi kepada daerah-daerah yang dikuasai para muslim pada zaman dahulu Berikut situs peninggalan peradaban Islam di Sepanyol yang masih bisa dikunjungi Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya silahkan klik dulu tombol like Subscribe Dan tanda loncengnya ya Yuk mari kita mulai Granada Granada merupakan kota yang terletak di Sepanyol bagian selatan Penduduknya berjumlah 450 ribu jiwa Granada adalah sebuah kota yang merupakan ibu kota provinsi Granada Yang terletak di dalam kawasan otonomi Andalusia, Sepanyol Sekitar 3,3 persen penduduk di sini tidak memiliki kewarga negaraan Sepanyol Hampir 31 persen dari populasi ini adalah pendatang dari wilayah Amerika Selatan Granada merupakan salah satu pusat penyebaran Islam di Eropa Ratusan warga di sana adalah muslim yang sangat taat Di Granada terdapat Istana Alhamra Nama Alhamra sendiri diambil dari bahasa Arab yaitu Hamra Bentuk jama' dari Ahmar yang berarti merah Dinamakan Istana Alhamra Karena Istana ini banyak dihiasi ubin-ubin dan bata-bata berwarna merah Serta penghias dinding yang agak kemerah-merahan Dengan kerami yang bernuansa seni Islam Dinding luar dan dalam istana Dinding luar dan dalam istana banyak dihiasi kaligrafi dan ukiran khas yang sangat sulit dicari tandingannya hingga kini Yang unik lagi pada bagian luar dan dalam istana ini ditopang oleh pilar-pilar panjang sebagai penyangga dan penghias istana Di istana ini juga dilengkapi dengan taman dan bunga-bunga Kordoba Kordoba adalah sebuah kota di Andalusia berada di sebelah barat Spanyol Kordoba berdiri di sepanjang tebing sungai Guadalquivir Sejarah peradaban Islam di Kordoba Spanyol dimulai pada tahun 169 sebelum masehi Dahulu kota ini bernama Iberetbat Dibangun oleh Kekaisaran Romawi Di bawah pimpinan Tarik Bin Ziyad Tentara Islam dari dinasti Umayyah yang membawa misi dakwah Berhasil merebut Kordoba dan wilayah Spanyol dari kekuasaan Guad Barat Di Kordoba ada Meskuita Katedral atau Masjid Kordoba Bangunan yang dialih fungsikan sebagai Katedral Kordoba Ini awalnya merupakan sebuah gereja yang bernama Katedral Saint Vincent Di gerbang utama Masjid Kordoba terdapat menara yaitu Torre de Al Minar Ketika Islam berhasil menaklukkan Spanyol Gereja tersebut diubah menjadi masjid Masjid Kordoba dibangun pertama kali oleh Abdurrahman I Pada tahun 787 Masehi Kemudian diperbesar beberapa kali oleh penerusnya Sephillah Ashi Bilyah adalah sebutan dalam bahasa Arab untuk Sephillah Kota itu terletak di tepian sungai Guadal Quiver Kaum Muslim menaklukkan kota itu sekitar tahun 712 Masehi Namun sumber lain menyebutkan kota ini jatuh ke tangan kaum Muslimin sekitar tahun 716 Masehi Sejak itu Sephillah menjadi kota terbesar kedua setelah Kordoba Sephillah telah berada di bawah kekuasaan Islam selama lebih kurang 500 tahun Sejumlah penguasa Muslim silih berganti menguasai Sephillah dari abad ke-8 Masehi hingga 13 Masehi Para penguasa Muslim tersebut berasal dari dinasti Umayyah, dinasti Murabitun dan dinasti Muwahidun Menara Giralda merupakan salah satu menara terindah di benua Eropa Menara ini dulunya adalah minaret atau menara masjid yang kini beralih fungsi sebagai Menara Lonceng Katedral Sevilla Kemudian ada Al-Qazar Sevilla yang lokasinya tak jauh dari Menara La Giralda Bangunan spektakuler ini Ornamen dindingnya memuat skrip berbahasa Arab Termasuk frasa Walagalib Bilallah Yang artinya tiada pemenang kecuali Allah Toledo Toledo adalah sebuah kota yang terletak tepat di tengah-tengah negara kerajaan Spanyol Toledo juga pernah menjadi ibu kota Spanyol dari tahun 524 hingga 725 Masehi di bawah kerajaan Visigotik kuno Yang menarik adalah Toledo juga pernah menjadi bagian dari kekuasaan kalifah Umayyah dari tahun 761 hingga 857 Masehi Raja yang paling terkenal adalah Abdul Ar-Rahman Itu sebabnya tidak heran bila bangunan Toledo syarat dengan Ornamen Arab Tiga agama hidup secara berdampingan dan damai Yaitu agama Yahudi, Kristen, dan Islam Ketiga agama tersebut saling mempengaruhi dalam hal seni dan budaya Meskuita Cristo de la Luz dibangun pada tahun 999 Masehi oleh bangsa Mor Awalnya, masjid ini bernama Masjid Bab al-Mardum Pendiri masjid ini adalah Ahmad bin Hadidi Meskipun terbilang kecil untuk ukuran masjid Namun interior dan desainnya dibuat dengan sangat indah Dimana nih guys setelah nonton video tadi? Ada yang ingin berkunjung? Oke, jangan lupa ya subscribe dan komennya Terima kasih Bye 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 Terima kasih telah menonton!